Ya Maria dan juga Pemirsa dapat kami informasikan pantauan kami di tempat kami melaporkan saat ini, tempatnya di KM47800 Karawang Timur ini terpantau ramai lancar. Anda bisa lihat di belakang saya ini kendaraan masih bisa melintas dengan kecepatan rata-rata di atas 60 km per jamnya. Dan memang tercatat berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga, pada pagi hari ini di Karawang Timur sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tercatat pada hari ini naik sebanyak 47 persen yakni sudah ada lebih dari 280 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju ke gerbang tol Cekampek Utama. Dan jika diakumulasikan berdasarkan dari Hamin 10 hingga Hamin 5 ini volume kendaraan sudah ada 10.000 kendaraan dari Jabodetabek yang meninggalkan Jabodetabek. Dan untuk Selasa kemarin, tepatnya pada Hamin 6 Lebaran ini peningkatan volume kendaraan ini sebanyak 89 persen. Artinya memang volume kendaraan ini sudah mulai meningkat sejak Selasa lalu. Sedangkan Rabu ini pada Hamin 5 Lebaran sudah mulai meningkat lebih banyak yakni sebanyak 141 persen. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa di Karawang Timur ini mulai dari KM47 hingga ke Kali Kangkung ini akan diberlakukan one way. Untuk adanya antisipasi jika terjadi kemacetan. Karena memang berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya ada sebuah seperti ritme ya. Jadi pembudik ini akan naik, akan meningkat pada subuh, pada pagi hari ini setelah mereka sahur. Dan juga akan kembali meningkat mulai dari setelah azan maghrib. Jadi setelah buka puasa dan juga setelah sholat tarawi ini kendaraan sudah mulai meningkat kembali di tol-tol utama. Dan nanti akan pada pukul 5 sore akan diberlakukan one way. Jadi dari arah Bandung ini sudah tidak bisa lagi masuk ke arah Jakarta. Jadi mulai pukul 3 nanti tepatnya pada jam ini ya bahwa sudah mulai diberlakukan clear area. Lalu dapat kami informasikan pula Maria dan juga pemirsa bahwa di rest area terdekat di tempat kami melaporkan tepatnya di rest area KM57 sudah mulai terjadi adanya kepadatan karena memang volume dari kapasitas ini sudah tidak dapat menampung pemudik yang cukup melonjak. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para pemudik agar mudiknya tetap aman dan juga tetap nyaman. Salah satu sumber dari kemacetan ini juga adalah adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga dihimbau para pemudik ini tidak parkir di bahu jalan. Jadi bagi Anda yang tidak mudik ke kampung halaman, suka cita bertemu dengan keluarga di kampung halaman, tetap prioritaskan keselamatan dan juga keamanan. Terima kasih telah menonton!